Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan teman-teman semua Jumpa lagi bersama saya Bapak Muhammad Syaukani Mahmud Di dalam belajar bahasa Arab dan Inggris Serta tentu saja bahasa Indonesia sebagai pengantarnya Tema kita untuk sesi ini adalah Al-Istihamu Al-Istihamu Saya ulangin Al-Istihamu Take a bath Artinya mandi Are you ready? Selamat menyimak dan semoga bermanfaat Tema pelajaran Tentang mandi Selamat menyimak dan semoga bermanfaat Selamat menyimak dan semoga bermanfaat Berapa kali kamu mandi setiap hari? Berapa kali kamu mandi setiap hari? Berapa kali anda mandi setiap hari? Dijawab Istihamu Tentang tendun Saya mandi dua kali sehari Yakni di waktu pagi dan di waktu sore Kemudian ditanya lagi Limaja Tentang tendun Tentang tendun Artinya mengapa anda mementingkan mandi tersebut Dan apa mampatnya untuk anda Kemudian dijawab Faidatun kathiratun Minha Li ajanatil awsahi Wal aroki Wal rawaihatil kariha Faidatun kathiratun Minha Li izanatil awsahi Wal aroki Wal rawaihatil kariha The benefits A lot Including Remove dirt and sweat Also smell The benefits Are The benefits a lot Including Remove dirt and sweat Also smell Untungannya banyak Antara lain menghilangkan Kotoran Keringat Dan bawa badan Hal Hal hunaka pa'idatun ukhroh goyruhu? Hal hunaka pa'idatun ukhroh goyruhu? Saya ulangi. Hal hunaka pa'idatun ukhroh goyruhu? Are there any other benefits? Are there any other benefits? Apakah ada manfaat lainnya? Apakah ada manfaat lainnya? Sehingga Anda mementingkan mandi. Yes. Saya ulangi. Ya, dengan mandi mengaktifkan otot dan syarab, serta untuk membangkitkan gairah seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian ditanya lagi. Bimajat tajilul awsahi min jismika. Bimajat tajilul awsahi min jismika. How do you remove dirt from your body? Bimajat tajilul awsahi min jismika. Kemudian dijawab. Uzi luha bisobu nilkhos. Saya ulangi. Uzi luha bisobu nilkhos. Remove the dirt by special soap. Remove the dirt by special soap. Menghilangkan kotorannya dengan sabun khusus. Menghilangkan kotoran atau daki-daki dengan sabun khusus. Kemudian ditanya lagi. Are you now in minas sabun? Are you now in minas sabun? What kind of soap? What kind of soap? Seperti sabun apa? Sabun itu adalah bahasa Arab. Tapi diindonesiakan. Bahasa Arabnya adalah sabun. Bahasa Indonesia sabun. Mislul alamatil tijarayatil luks. Mislul alamatil tijarayatil luks. Saya ulangi. Mislul alamatil tijarayatil luks. Al-goyruha. Like soap lux. Brands or other. Misalnya seperti sabun bandi merek lux atau yang serupa Atau yang serupa dengannya Ya sekarang bermacam-macam sabun Ada juga sabun yang berupa gel Kamai dan macam-macam Demikian bapak ibu serta adik-adik sekalian pelajaran kita untuk sesi ini Mohon maaf atas segala kekurangan Tegur sapa dan koreksi membangun diperlukan Agar channel ini bermanfaat untuk kita semua Dan dapat berkembang dengan baik Sehingga nantinya kita menguasai bahasa penting dunia ini Jangan lupa untuk subscribe Bagi yang belum Yang berada di aplikasi youtube Like, komen dan share Agar bapak ibu serta adik sekalian Tidak ketinggalan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran Atau video-video berikutnya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi pada video-video atau pelajaran-pelajaran berikutnya Terima kasih sudah menonton